Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala muhammad wa ala ali muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbalalamin. Terjemahan Kitab Puasa Sahih al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1. Bab wajibnya puasa Ramadan, dan firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183-1891 Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami. Dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Talah bin Ubaidullah, bahwa seorang Arab baduy datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kusut rambutnya, lalu berkata, Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sholat apa yang telah Allah wajibkan kepadaku. Beliau menjawab, sholat lima waktu kecuali engkau ingin mengerjakan sholat sunnah lain. Orang itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Beliau menjawab, puasa di bulan Ramadan kecuali engkau ingin melakukan puasa sunnah selainnya. Orang itu kembali berkata, Kabarkanlah kepadaku zakat apa yang Allah wajibkan atasku. Rasulullah SAW memberitahunya syariat-syariat Islam. Orang itu berkata, Demi Allah yang telah memuliakanmu dengan kebenaran, aku tidak menambah sesuatu pun, tidak pula aku mengurangi sedikitpun apa yang Allah telah wajibkan atasku. Rasulullah SAW bersabda, Dia beruntung apabila dia jujur, atau, ia akan masuk surga apabila jujur. 1892, Musadat telah menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu, Umar Rodiyallahu, Anhumah. Beliau mengatakan, Nabi Sallallahu alaihi wa salam dahulu berpuasa hari Asyura dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Namun, ketika puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ditinggalkan, dan Abdullah Ibnu, Umar tidak berpuasa pada hari Asyura kecuali apabila bertepatan dengan puasa sunnah rutin beliau. 1893, Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Irak bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, dari Aisyah Rodiyallahu, Anha, bahwa kaum Quraishi dahulu biasa berpuasa hari Asyura di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa hari Asyura sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam bersabda, Siapa saja yang ingin silakan berpuasa dan siapa saja yang ingin dia boleh tidak berpuasa. 2. Bab Keutamaan Puasa 1894, Abdullah bin Maslama telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu Zinat, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah Rodiyallahu, Anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam bersabda, Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada seseorang mengajaknya berkelahi atau mencelanya, ucapkanlah, sungguh saya sedang berpuasa, dua kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada wangi kesturi. Ia rela meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya. 3. Bab Puasa Adalah Penebus Dosa 1895 Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Jami menceritakan kepada kami, dari Abu Wail, dari Hujaifah, beliau mengatakan, Umar Rodiaulohu, Anhu bertanya, siapa yang menghafal hadis dari Nabi Sallallahu alaihi wa salam tentang ujian. Hujaifah mengatakan, Aku mendengar beliau bersabda, ujian seseorang itu ada pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya, yang akan terhapus dengan sholat, puasa, dan sedekah. Umar berkata, Bukan itu yang aku tanyakan, yang aku tanyakan tentang ujian yang begelombang seperti lautan yang begelombang. Hujaifah berkata, Sesungguhnya sebelum ujian itu ada sebuah pintu yang terkunci. Umar bertanya, Pintu itu dibuka atau dijebol? Hujaifah menjawab, Jebol. Umar berkata, Kalau begitu berarti pintu itu tidak bisa ditutup kembali sampai hari kiamat. Kami berkata kepada Masruk, Tanyakanlah kepadanya apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Masruk pun bertanya kepada Hujaifah, Lalu beliau menjawab, Iya. Sebagaimana beliau tahu bahwa sebelum esok hari itu adalah malam ini. 4. Bab pintu rayan untuk orang-orang yang berpuasa, 1896. Halid bin Mahlat telah menceritakan kepada kami. Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, Abu Hazim menceritakan kepadaku. Dari Sahal Rodyaullohu, Anhu, Dari Nabi Sallallahu, Alaihi Wasallam, Beliau bersabda, Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dinamakan Arrayan. Pada hari kiamat nanti, Orang-orang yang dulunya berpuasa akan masuk dari pintu itu. Tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melalui pintu tersebut. Kelak akan dikatakan, Di mana orang-orang yang dulunya berpuasa, Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melaluinya. Apabila mereka telah masuk, Pintu itu dikunci. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan dapat masuk melaluinya. 1897, Ibrahim bin Al-Munzir telah menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, Man menceritakan kepadaku. Beliau mengatakan, Malik menceritakan kepadaku. Siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa sholat, Akan dipanggil dari pintu sholat, Siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa berjihad, Akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa berpuasa, Akan dipanggil dari pintu arrayan, Siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa sedekah, Akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakr Rodiyallahu, Anhu berkata, Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah, tidak ada lagi kebutuhan bagi siapa yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Lalu apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau menjawab, Iya dan aku berharap engkau termasuk mereka. 5. Bab apakah dikatakan Ramadan saja atau bulan Ramadan dan siapa saja yang berpendapat bahwa semuanya diperbolehkan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa saja yang berpuasa Ramadan, beliau juga bersabda, Janganlah kalian mendahului Ramadan 1898. Kutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami, Dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu, Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila Ramadan telah datang, pintu-pintu surga pun dibuka. 1899, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepadaku, Beliau mengatakan, Al-Laits menceritakan kepadaku, Dari Ukail, dari Ibnu Syihab, Beliau mengatakan, Ibnu Abu Anas, Maulat Taimiyin, mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, Bahwa beliau mendengar Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila bulan Ramadan telah masuk, Maka pintu-pintu langit dibuka, Pintu-pintu neraka Jahanam ditutup, Dan para setan dibelenggu. 1900, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, Beliau berkata, Al-Laits menceritakan kepadaku, Dari Ukail, Dari Ibnu Syihab, Beliau berkata, Salim mengabarkan kepadaku, Bahwa Ibnu Umar Rodiaullohu Anhumah, Beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jika kalian telah melihat hilal bulan Ramadan, Maka berpuasalah kalian. Dan jika kalian telah melihat hilal bulan syawal, Maka berbukalah kalian, Dan jika tertutupi awan, Maka tentukanlah, Dan selain beliau berkata, Dari Al-Laits, Ukail dan Yunus menceritakan kepadaku, Yakni pada hilal bulan Ramadan. 6. Bab siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman, Mengharap pahala, Dan niat, Aisyah Rodiaullohu Anha mengatakan, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mereka akan dibangkitkan sesuai niat-niat mereka. 1901, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Dari Abu Salamah, Dari Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau bersabda, Siapa saja yang sholat pada malam Lailatul Qadr Karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan siapa saja yang berpuasa Ramadan Karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni, 7. Bab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Paling Dermawan Pada Bulan Ramadhan 1902, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sad menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Bahwa Ibnu Abbas Rodiaullohu Anhumah mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah dalam memberikan kebaikan. Dan beliau lebih pemurah dalam bulan Ramadan ketika Jibril menjumpai beliau. Jibril Alaihi Wasallam menjumpai beliau pada setiap malam Ramadan sampai berakhir. Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan bacaan Al-Quran kepadanya. Saat Jibril Alaihi Wasallam menjumpai beliau itulah, Beliau lebih pemurah dalam memberikan kebaikan daripada angin yang berembus. 8. Bab siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta ketika puasa. 1903, Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami. Ibnu Abu Zib menceritakan kepada kami. Said Al-Makburi menceritakan kepada kami. Dari ayahnya, dari Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu, Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta, Maka Allah tidak hiraukan amalannya menahan makan dan minum. 9. Bab apakah boleh mengatakan bahwa saya sedang berpuasa apabila ia dicela? 1904, Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami. Hisham bin Yusuf mengabarkan kepada kami. Dari Ibnu Juraic, beliau mengatakan, Atta, mengabarkan kepadaku. Dari Abu Soli Az-Zayyad, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, yang artinya, setiap amalan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan ribut bertengkar. Apabila ada orang yang mencelanya atau mengajak berkelahi, Hendaknya ia katakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, Bau mulut orang yang berpuasa itu benar-benar lebih harum di sisi Allah daripada wangi kesturi. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang dia senangi. Apabila ia telah berbuka, ia gembira. Dan apabila ia berjumpa dengan robnya, ia gembira dengan amalan puasanya. Sepuluh bab puasa bagi siapa saja yang mengkhawatirkan kebujangan atas dirinya. 1905, Abdan telah menceritakan kepada kami, Dari Abu Hamzah, dari Al-Amasih, dari Ibrahim, dari Al-Komah. Beliau mengatakan, Ketika saya berjalan bersama Abdullah Rodiaulohu Anhu, Beliau berkata, Kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam. Lalu beliau bersabda, Siapa saja yang mampu menikah, menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang tidak mampu menikah, Hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng. Sebelas bab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam, Apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, Dan apabila kalian melihatnya lagi, maka idul fitrilah. Silah mengatakan, Dari Amar, siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan, Maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasalam. 1906, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, Dari Malik, dari Nabi, dari Abdullah bin Umar Rodiyallahu Anhumah, Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam menyebut tentang Ramadan. Beliau bersabda, Janganlah kalian berpuasa sampai kalian telah melihat hilal, Dan janganlah kalian beridul fitri sampai kalian telah melihat hilal, Apabila terhalangi, maka perkirakanlah. 1907, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, Dari Abdullah bin Dinar, Dari Abdullah bin Umar Rodiyallahu Anhumah, Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, Satu bulan itu 29 malam. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian telah melihat hilal, Jika terhalangi, Maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30. 1908, Abul Walid telah menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Dari Jabalah bin Suhaim, Beliau mengatakan, Aku mendengar Ibnu Umar Rodiyallahu Anhumah mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, Satu bulan itu begini dan begini. Beliau menekuk ibu jari pada kali yang ketiga, 1909, Adam telah menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Aku mendengar Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, Atau dia berkata, Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah, Selesai Ramadan, Karena melihat hilal. Jika bulan itu tertutupi, Maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari, 1910, Abu Ashim telah menceritakan kepada kami, Dari Ibnu Juraic, Dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, Dari Ikrimah bin Abdurrahman, Dari Umu Salamah Rodiyallahu Anha, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam pernah bersumpah tidak mengumpuli istri-istrinya selama sebulan. Tatkala telah berlalu 29 hari, Beliau berangkat di awal siang atau di akhir siang, Untuk mendatangi mereka, Sehingga dikatakan kepada beliau, Sesungguhnya engkau sudah bersumpah untuk tidak mengumpuli selama sebulan. Beliau bersabda, Sesungguhnya satu bulan itu bisa berjumlah 29 hari, 1911, Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, Dari Humait, Dari Anas Rodiyallahu Anhu, Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam pernah bersumpah tidak mengumpuli istri-istrinya. Ketika itu kaki beliau terkilir, Beliau tinggal di kamar yang tinggi selama 29 malam, Lalu beliau turun, Mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, Engkau telah bersumpah tidak mengumpuli istri selama sebulan. Beliau bersabda, Sesungguhnya bulan itu bisa berjumlah 29, 1912, Musadat telah menceritakan kepada kami, Mutamir menceritakan kepada kami, Beliau mengatakan, Aku mendengar ishak, Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, Dari ayahnya, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam. Dalam riwayat lain, Musadat telah menceritakan kepadaku, Mutamir menceritakan kepada kami, Dari Halid Al-Hadzah, Beliau mengatakan, Abdurrahman bin Abu Bakrah mengabarkan kepadaku, Dari ayahnya Rodiaulohu Anhu, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam. Beliau bersabda, Dua bulan yang tidak berkurang adalah dua bulan hari raya, Ramadan dan Zulhijjah. 13, Bab Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam, Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, 1913, Adam telah menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Al-Aswad bin Khois menceritakan kepada kami, Said bin Amr menceritakan kepada kami, Bahwa beliau mendengar Ibnu Umar Rodiaulohu Anhumah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam, Bahwa beliau bersabda, Sesungguhnya kami ini umat yang umi, Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, Hisab. Satu bulan itu bisa begini atau begini, Yakni sekali waktu bisa 29, Sekali waktu bisa 30, 14, Bab jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari. 1914, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Kasir menceritakan kepada kami, Dari Abu Salamah, Dari Abu Hurairah Rodiaulohu Anhu, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam, Beliau bersabda, Janganlah salah seorang kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari. Kecuali seseorang yang telah rutin berpuasa, Maka silakan ia tetap berpuasa pada hari itu. 15, Bab firman Allah Jala Zikruh, Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa, Bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, Dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan nafsmu, Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah 187-1915, Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami, Dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara, Rodiaulohu, Anhu, Beliau mengatakan, Dahulu, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu, Alayhi wassalam apabila seseorang berpuasa dan telah datang waktu berbuka lalu tidur sebelum berbuka, Maka ia tidak boleh makan malam itu dan siang hari esoknya sampai petang. Dan sesungguhnya Khois bin Sirmah Al-Ansari pernah suatu ketika berpuasa. Ketika telah datang waktu berbuka, Ia mendatangi istrinya seraya bertanya, Apakah engkau punya makanan? Istrinya menjawab, Tidak, tapi aku akan pergi mencarikan untukmu. Padahal, Khois bekerja sepanjang hari sehingga kedua matanya mengalahkannya, Tidur, istrinya pulang menemuinya. Ketika ia melihat Khois, Ia mengatakan, Rugi engkau, Ketika tengah hari keesokannya, Khois pingsan, Diceritakanlah hal itu kepada Nabi Sallallahu, Alayhi wassalam, Sehingga turun ayat ini, Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa Untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Quran Surat Al-Baqarah 187 Mereka pun sangat bergembira dengan ayat ini, Lalu turun pula ayat, Dan makanlah dan minumlah sampai telah jelas Bagi kalian benang putih dari benang hitam. Quran Surat Al-Baqarah 187 Enam belas, Bab, firman Allah Ta'ala, Makanlah dan minumlah sampai telah jelas Bagi kalian benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai, Datang, malam hari. Quran Surat Al-Baqarah 187 Dalam masalah ini ada hadis al-Bara Dari Nabi Sallallahu alayhi wassalam. 1916, Hajaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Hushaim menceritakan kepada kami, Beliau mengatakan, Hushaim bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, Dari Asisya Bi, Dari Adi bin Hatim Rodiyallahu, Anhu, Beliau mengatakan, Ketika turun ayat, Sampai telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Quran Surat Al-Baqarah 187 Kemudian aku mengambil tali hitam dan tali putih, Lalu aku letakkan di bawah bantalku, Aku pun mengamatinya di malam hari, Namun tidak terlihat jelas olehku. Pagi harinya, Aku pergi kepada Rasulullah Sallallahu alayhi wassalam Dan aku sebutkan hal itu. Beliau bersabda, Itu maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang. 1917, Said bin Abu Mariam telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim menceritakan kepada kami, Dari ayahnya, Dari Sahal bin Sad, Dalam riwayat lain, Said bin Abu Mariam telah menceritakan kepadaku, Abu Ghassan Muhammad bin Mutarif menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, Abu Hazim menceritakan kepadaku, Dari Sahal bin Sad, Beliau mengatakan, Diturunkan ayat, Makanlah dan minumlah hingga telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, Dan belum turun, Yaitu Fajar. Maka, Ketika itu orang-orang apabila hendak berpuasa, Salah satu di antara mereka mengikat benang putih dan benang hitam di kakinya, Ia terus makan sampai telah jelas baginya dapat melihat kedua benang tersebut. Maka, Allah turunkan kelanjutan ayat tadi, Yaitu Fajar, Mereka pun mengerti bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah malam dan siang. Tujuh belas, Bab Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jangan sampai azan bilal menghentikan kalian dari sahur kalian. 1918-1919, Ubayt bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Dari Abu Usamah, Dari Ubaidullah, Dari Nafi, Dari Ibnu Umar, Dan Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah Rodiyallahu Anha, Bahwa bilal dahulu mengumandangkan azan di waktu masih malam, Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Makanlah dan minumlah sampai Ibnu Umu Maktum mengumandangkan azan, Karena beliau tidak azan hingga Fajar terbit. Al-Qasim mengatakan, Rentang waktu antara kedua azan tersebut hanyalah sejarak yang ini naik dan yang itu turun. 18, Bab mengakhirkan makan sahur. 1920, Muhammad bin Ubaidullah telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami, Dari Abu Hazim, Dari Sahal bin Satrodiallahu Anhu, Beliau mengatakan, Saya pernah makan sahur bersama keluargaku, Kemudian aku bergegas agar mendapatkan sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 19, Bab ukuran berapa jarak waktu antara makan sahur dengan sholat subuh, 1921, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Katadah menceritakan kepada kami, Dari Anas, Dari Zaid bin Sabit Rodyaulahu Anhu, Beliau mengatakan, Kami pernah makan sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bangkit untuk melakukan sholat. Aku, Anas bertanya, Berapa jarak waktu antara azan dengan makan sahur? Beliau, Zaid, Menjawab, Sekitar bacaan 50 ayat, 20, Bab berkah makan sahur tetapi tidak diwajibkan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah menyambung puasa dan tidak disebutkan melakukan makan sahur. 1922, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Juwairiyah menceritakan kepada kami, Dari Nabi, Dari Abdullah Rodyaulahu Anhu, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung puasa, Tidak berbuka, Sehingga para sahabat pun menyambung puasa. Namun hal itu memberatkan mereka sehingga Nabi melarang mereka. Para sahabat berkata, Akan tetapi engkau menyambung puasa. Beliau bersabda, Keadaanku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan diberi minum. 1923, Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Suhaib menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Aku mendengar Anas bin Malik Rodyaulahu Anhu. Beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Makan sahurlah kalian, Karena di dalam sahur ada keberkahan. 21, Bab apabila berniat puasa pada siang hari, Umud Darda, Mengatakan, Dahulu, Abud Darda biasa menanyakan, Apakah kalian memiliki makanan? Apabila kami katakan, Tidak ada. Maka beliau mengatakan, Kalau begitu, Aku berpuasa pada hari ini. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Talah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Dan Hujaifah Rodyaulahu Anhum. 1924, Abu Ashim telah menceritakan kepada kami, Dari Yazid bin Abu Ubaid, Dari Salamah bin Al-Aqwa, Rodyaulahu Anhu, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang yang mengumumkan kepada manusia pada hari Ashura, Sesungguhnya siapa saja yang telah makan, Maka hendaknya ia sempurnakan atau ia berpuasa. Dan siapa saja yang belum makan, Maka janganlah makan. 22, Bab Orang Yang Puasa Ketika Masuk Waktu Masih Junuk, 1925, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, Dari Malik, Dari Sumai Maula Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham bin Al-Mugirah, Bahwa beliau mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman, Beliau mengatakan, Aku dan ayahku pernah suatu ketika masuk bertemu Aisyah dan Umu Salamah. Dalam terjemahan Kitab Puasa Sahih Al-Buhari 26 Riwayat Lain, 1926, Abu Liyaman telah menceritakan kepada kami, Shuaib mengabarkan kepada kami, Dari Az-Zuhri. Beliau mengatakan, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham mengabarkan kepadaku, Bahwa bapaknya, yaitu Abdurrahman mengabari Marwan, Bahwa Aisyah dan Umu Salamah telah mengabarkan kepadanya, Bahwa Rasulullah SAW pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau masih junub dari istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Marwan mengatakan kepada Abdurrahman bin Al-Harits, Aku bersumpah kepada Allah agar engkau kejutkan Abu Hurairah dengan riwayat ini, Karena Abu Hurairah ketika itu berpendapat sebaliknya. Marwan ketika itu berada di Madinah, Abu Bakar mengatakan, Abdurrahman sebenarnya tidak suka melakukannya, Setelah itu, kami ditakdirkan berkumpul di Zul Hulaifah. Sedangkan Abu Hurairah pernah memiliki tanah di situ, Abdurrahman pun mengatakan kepada Abu Hurairah, Sesungguhnya aku akan menyebutkan satu perkara kepadamu yang seandainya Marwan tidak menyumpahiku, Tentu aku tidak sebutkan kepadamu. Beliau pun menyebutkan riwayat Aisyah dan Umu Salamah. Abu Hurairah mengatakan, Namun, demikianlah, Yakni kebalikan dari riwayat Aisyah dan Umu Salamah, Yang diceritakan kepadaku oleh Al-Fadl bin Abbas dan beliau lebih tahu. Hamam dan Ibnu Abdullah bin Umar mengatakan, Dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W. memerintahkan untuk tidak berpuasa dalam kasus tersebut, Akan tetapi riwayat yang pertama lebih kuat sanatnya, Bersambung ke bagian dua. Terima kasih telah menonton!